Memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi Teks deskripsi memiliki unsur bahasa yang khas, yaitu penggunaan kata-kata dan frase yang deskriptif atau mendeskripsikan objek atau subjek yang sedang dibicarakan. Berikut adalah beberapa unsur bahasa dalam teks deskripsi. 1. Kata benda, kata-kata yang digunakan untuk mengidentifikasi objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Contohnya, pohon, kucing, rumah. 2. Kata sifat, kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri dari objek, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Contohnya, tinggi, besar, kecil, warna, bentuk. 3. Kata kerja, kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan tindakan atau keadaan yang sedang terjadi pada objek, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Contohnya, berjalan, duduk, bermain. 4. Frasa atau klausa deskripsi, frasa atau klausa yang digunakan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang objek, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Contohnya, yang memiliki warna hijau, yang terletak di pinggir jalan, yang memiliki mata biru. 5. Bahasa figuratif, bahasa yang digunakan untuk membuat deskripsi lebih hidup dan menarik. Contohnya, metafora, personifikasi, atau simile. Misalnya, rumah itu seperti istana kecil, burung itu menyanyikan lagu yang indah. Dalam teks deskripsi, unsur bahasa tersebut digunakan untuk menciptakan gambaran yang jelas dan detail tentang objek, tempat, atau orang yang dideskripsikan sehingga pembaca dapat memahami dan membayangkan dengan mudah. Oleh karena itu, pemilihan kata-kata dan penggunaan unsur bahasa yang tepat sangat penting untuk menciptakan teks deskripsi yang efektif dan berkesan. Terima kasih telah menonton!